Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mau review Bok panel listrik Untuk Air mancur Nah jadi disini Ada switch Saklar on off 25 ampere Ini off Jadi kalau menghidupkan Terus yang ini Indikatornya jadi kalau hidup Indikatornya dia akan menyala Secara otomatis powernya ini menyala Terus ini ampere meter berapa ampere Pemakaiannya dan ini power meter Berapa power pemakaiannya dan hertz Ini hertznya 50 Sampai dengan 60 nah ini Indikator untuk pompa 1 Ini pompa 2 Pompa 3 pompa 4 karena Pemakaian pompanya ada 4 dan yang Berbarangan hidup pompa 1 pompa 2 Pompa 3 pompa 4 ini Untuk tangan nah ini lampu Ada lampu air mancur Lampu icon Lampu taman kiri Lampu taman kanan Nah untuk pompa itu Pompa 1,2,3 Dia berbarengan menggunakan timer dan ada kontaktor Pompa 4 juga sama dia menggunakan timer dan ada kontaktor Untuk lampu Karena dihidupannya berdasarkan timer Biasanya dihidupannya dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi Nah ini dihidupannya menggunakan timer Jadi berbarengan hidupnya Lampu air mancur Lampu icon Lampu taman kiri Lampu taman kanan atas Oke kita lanjut ke dalam Nah ini penampakan dari dalam Nah ini penampakan dari dalamnya Ini penampakan dari dalamnya Ini masuk nanti Nah disini Ada beberapa terminal block untuk keterangannya Ini MCB utama 25 ampere Nah ini MCB kedua 16 ampere 16 ampere itu dibagi 3 untuk pompa 3 ini Nah dia masuknya dari MCB 16 ampere ini Masuk ke kontaktor Jadi kontaktor ini dipakai buat 3 motor 3 pompa Dari sini MCB masuk ke timer Di timer begitu waktunya disesuaikan Dia menghidupkan kontaktor dan kontaktor akan menghidupkan Secara otomatis pompa yang 3 hidup berbarengan Nah yang ketiga ini MCB buat pompa 4 Dia pompa cadangan Sama dia sistemnya Yaitu dihidupkan Menghidupkan timer Timer menghidupkan kontaktor Tantok baru menghidupkan pompa cadangan Yang ke 4 ini Ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 Ini untuk lampu air mancur Dia pakai timer juga hidupnya Terus untuk yang ke 2, 3, 4, 5, 6, ke 6 Ini untuk lampu sorot icon Ke 7 untuk lampu kiri kanan Dan yang ini, yang 3 ini spare Buat spare smoke Hidupannya menggunakan timer Dan yang sebelah sini adalah trapo Buat lampu RGB Lampu air mancurnya Seperti itu Dan ini adalah adaptor untuk lampu sorot icon Dia menggunakan DC Nah yang ini untuk groundnya Jadi Hubel ini nanti masuknya langsung ke lampu icon Lampu air mancur Disambungkan ke DC Ini sama Oke Baik Mari kita coba Maaf pak Colokan listriknya pak Seperti itu Jadi kita bisa coba ini Kita teskan ini Seperti ini Ini kalau hidup Dia akan menjalani Ini dionkang Nyala semuanya Karena timernya dalam waktu menyala Nah ini lampunya Oh ini belum Ini harus Ini Di timer Ini 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 Yang lain Dan Sudah Dibuang Oke Ini Ini Okay . Oke segitu aja untuk keterangannya.